Bupati Kebumen kembali merotasi dan melantik pejabat tinggi Pratama Eselon II. Bila biasanya pelantikan berlangsung di Pendopo Kabumian, kali ini pelantikan dilaksanakan di obyek wisata Pitris Osean View, Desa Karangdur, Kecamatan Aya, selasa 31 Januari 2023. Pelantikan berbarengan dengan acara Mubeng Kebumen. Ada empat pejabat Eselon II yang dilantik, yakni Budi Suwanto yang dilantik sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja, sebelumnya ia menjabat Kepala Dinas Kominfo. Sukamto dilantik sebagai Kepala Dinas Kominfo, sebelumnya ia menjabat Staf Ahli Bupati. Amin Rahmanu Rashid dilantik sebagai Inspektur, sebelumnya ia menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja. Frans Haidar dilantik sebagai Asisten II Segda Bidang Perekonomian, sebelumnya ia menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan KUKM. Bupati menegaskan, pelantikan sengaja dilaksanakan di tengah masyarakat agar para pejabat yang dilantik bisa melihat langsung kondisi masyarakat, sehingga mendorong untuk menciptakan program yang tepat untuk menjawab aspirasi dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat. Apalagi menurut Bupati, Kepala Dinas mempunyai tanggung jawab besar untuk merealisasikan program-program pemerintahan. Bupati berharap target program kerja bisa tercapai dengan baik, khususnya untuk program kerja yang sudah dicanangkan pada tahun ini. Masyarakat berharap ucah saya digadaikan dulu, gak apa-apa. Kemudian hari ini kita melihat Petris Ocean View hadir di Kabupaten Kepumen, diresmikan sebagai wujud kebanggaan kita atas lingkungan kita, dan yang terpenting di sini adalah kolaborasi penggunaan aset. Aset yang dimiliki perhutani dimanfaatkan oleh masyarakat kita untuk berwisata dan menjadikan penghasilan.